Intro Sapol PP dan Damkar Kota Sibulga, Sumatera Utara mengamankan 6 orang pelajar SLTP yang mengisap lem kambing di sebuah gang. Ke-6 pelajar yang masih duduk di kelas 7 dan 8 ini diboyong ke kantor Sapol PP untuk didata dan dibina. Kasapol PP dan Damkar Kota Sibulga, Fahmi Lubis, membenarkan pihaknya mengamankan 6 orang pelajar setingkat SLTP yang mengisap lem kambing. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan sebelum diserahkan ke pihak keluarga atau pihak sekolah. Kita dari Satuan Polisi Panggur Raja Kota Sibulga, ada mengamankan beberapa orang siswa, pelajar, SMP, dan sekolah menengah tingkat atas terkait adanya penyelenggunaan penggunaan lem kambing. Untuk hal tersebut, saya berharap penuh kepada masyarakat, kepada orang-orang kambing kami, bila mana ada di lingkungan Bapak, ataupun dimanapun yang Bapak lihat terjadinya remaja kita ini, anak-anak kita ini, menyelahgunakan daripada lem kambing ini, kepada kami memohon untuk dikabarkan. Biar kita anak-anak ini kita amankan, kita berikan pendidikan, kita berikan pembinaan. Dari Sibulga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan. 6 orang siswa ini. Terima kasih telah menonton!